Anda masih bersama kami di kawal Pilkada Pemirsa, sebanyak 30 orang dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 di Kabupaten Sumbat Timur NTT pada Senin Siang. Menariknya, ada satu anggota Dewan yang membawa 4 istrinya saat pelantikan. Diiringi tarian ada 30 anggota DPRD terpilih di Kabupaten Sumbat Timur, periode 2024-2029 melangkah memasuki gedung DPRD untuk mengikuti acara pelantikan. Dari 30 anggota DPRD tersebut, ada satu anggota DPRD terpilih, yakni Lunji Kaburang yang menjadi perbincangan publik karena membawa 4 istrinya dalam acara pelantikan tersebut. Keempat istri kompak memakai busana yang senada, yakni kebaya berwarna merah dan sarung tenur ikat. Dari keempat pernikahannya, Lunji dikaruniai 22 anak, 11 laki-laki dan 11 perempuan. Lunji mengatakan bahwa dukungan dari para istrinya yang membuat dirinya tetap semangat untuk mengikuti pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu. Saya maju. Ada doanya semua ya? Ada doanya semua. Ketika pertengahan caleg di wartawan, saya juga mau hampir kutus asa. Saya mau tidak mau, sudah lagi lah, karena capeknya, namanya politik ini punya ongkos, ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja. Karena memang kita punya keringat sama-sama. Jadi disitulah kita ini mau berjuang, ya sampai ya saya terpilih. Lunji Kaburang merupakan politisi PDI Perjuangan yang terpilih menjadi anggota DPRD usai meraih 1.709 suara di Dapil 4. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Ainus, melaporkan.